Raut bahagia terpancar dari satu di antara korban terdampak erupsi Gunung Semeru yang mengungsi, tepatnya di lapangan Sumber Buluh, Lumajang, Jawa Timur pada Selasa 7 Desember 2021. Seorang pengungsi yang beruntung tersebut diketahui mendapat sebuah jaket bomber dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meninjau lokasi pengungsian. Atas kejadian tersebut, satu di antara pengungsi itu mengungkapkan rasa senangnya lantaran tak menyangka jika akan mendapat jaket dari Presiden. Dikutip dari Surya.id, satu di antara pengungsi itu bernama Bayu Putro Laksono berusia 27 tahun. Diketahui pengungsi asal Dusun Sukosari, Desa Sumber Buluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur tersebut baru saja mendapat jaket bomber warna kaki dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Desember 2021, Bayu menceritakan awal kejadian tersebut. Ia mengatakan saat itu Presiden tengah meninjau lokasi pengungsian yang terdampak erupsi Gunung Semeru di lapangan Sumber Buluh. Diinformasikan di tempat tersebut Presiden menyalurkan sejumlah bantuan kepada pengungsi. Seusai membagikan bantuan, orang nomor satu di Indonesia tersebut menyempatkan untuk berbincang dengan para pengungsi. Di sela-sela itu, Bayu ditunjuk dan dipanggil oleh Presiden. Dia mengatakan berdasarkan keterangan dari Jokowi Dodo, postur tubuhnya mirip dengan Jokowi. Kemudian Jokowi langsung melepas jaketnya dan memberikannya jaket berwarna kaki tersebut kepada dirinya. Setelah menerima jaket pemberian Presiden, senyum terpancar jelas dari wajah Bayu. Ia mengungkapkan tak menyangka akan diberi jaket oleh Presiden. Dia mengaku jaket tersebut langsung disimpannya dan sesekali dicoba oleh dirinya. Bayu menunturkan, untuk saat ini dia tidak mau memakai lama-lama jaket tersebut, lantaran takut bau keringat sebab saat itu cuaca di pengungsian cukup terik. Bayu mengungkapkan Presiden Jokowi Dodo merupakan sosok yang perhatian dengan masyarakat dan sederhana. Sebagai informasi, Presiden Jokowi Dodo meninjau beberapa desa terdampak erupsi Gunung Semeru pada selasa 7 Desember 2021. Diketahui pihaknya berjanji akan merelokasi tempat tinggal para korban bencana di lereng Gunung Semeru ke tempat yang lebih aman. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau jembatan piket nol yang putus akibat erupsi Gunung Semeru. Jokowi berharap semua bisa dimulai baik perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang berbahaya jika dihuni kembali. Sementara itu, Presiden datang bersama Gubernur Kofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB, Kapolri, dan sejumlah menteri. Selain meninjau lokasi, ia juga membagi bantuan berupa makanan siap saji dan pakaian untuk para pengungsi. Selain itu, pihaknya juga memastikan hal-hal yang berkaitan seperti konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih dapat tertangani dengan baik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton!